Jangan takut mati gaya saat sedang berkunjung ke Surabaya Selain ada museum dan bangunan bersejarah warisan pemerintah kolonial Belanda Surabaya juga punya koleksi benda-benda perbakala yang masih terjaga sampai sekarang Di antaranya ada Arca Jokodolo Peninggalan kerajaan Jokosari yang bisa dijumpai di jalan Taman Hapsari, Surabaya Arca Jokodolo ini duduknya hendati wakum Belanda untuk diabadikan di koleksi Museum Leiden Tapi karena kapal matanya penuh Arca ini pun ditinggalkan begitu saja oleh pemerintah Belanda Di sebuah bangunan yang kini adalah SMA Timurti di jalan Gubernur Suryo, Surabaya Jalan Taman Hapsari dan jalan Gubernur Suryo memang berdekatan Jaraknya hanya sekitar 50 meter Arca Jokodolo ini sebenarnya berasal dari desa Kandang Gajah, Trawula Pada tahun 1817 Dengan tujuan akan dibawa ke negeri Belanda menggunakan kapal Arca ini pun dipindahkan ke Surabaya Kata Wewe Iswani salah satu bangunan komunitas Prabu Kertanegara Yang turut perawat Arca Jokodolo Saat dipunjungi Basra Senin 1 Juni 2019 Arca Jokodolo merupakan perwujudan dari Prabu Kertanegara Raja Singosari yang terakhir Arca ini dibuat untuk menghormati Kertanegara Putra Wisnu Wardana sebagai Raja Singosari pada waktu itu Prabu Kertanegara terkenal karena kebijaksanaannya Dan pengetahuannya yang luas dalam bidang hukum Kata Wewe Pada bagian lapik atau dudukan Arca Jokodolo terdapat prasasti berupa saja Memakai huruf Jawa Kuno dan berbahasa serang segerta Wewe mengatakan Hingga kini belum ada satu hal sejarah pun Yang dapat membaca tulisan Pada dudukan Arca Jokodolo secara utuh Kalaupun terbaca hanya sepenggal saja Nama panggilan Jokodolo sendiri menurut Wewe Berasal dari budaya Ludruk di Surabaya Dulu dalam Ludruk ada kisah Jokodolo yang sangat fenomenal Dan Arca ini saat ditemukan tak jauh dari pohon Dolok Jadilah Arca ini dikenal sebutan Jokodolo kisahnya Di kompleks situs peninggalan sejarah ini Selain Arca Utama Jokodolo terdapat pula Arca-arca yang lebih kecil di sepanjang jalan masuk Serta sebuah tempayan air sebagai tempat air suci Yang terletak di bagian sebelah kiri Gapurat Artefak-artefak ini didatangkan dari Gunung Penanggungan Trawas Mojokerto Kalau Artefak yang di sekitar Arca Jokodolo Tidak ada kaitannya dengan Arca Utama Karena memang hanya tambahan saja Sebagai pelengkap koleksi disini Tempat wisata sejarah ini Banyak teman-teman masyarakat yang ini melihat Merdekat Arca Jokodolo Adik-adik sekolah dan masjid Banyak juga yang datang disini Mereka biasanya rombongan dan datang pagi hari Bicarnya Nah teman dapat menjadikan Arca Jokodolo ini Sebagai destinasi tempat wisata sejarah Mengisi liburan sekolah Pastinya seru bisa belajar sejarah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!